Hai selamat sore dari bantaran sungai di Jakarta kalau dulu kita mengingat image sungai di Jakarta itu adalah sungai yang kotor bantarannya penuh dengan sampah-sampah penuh dengan penggunaan-pengguna liar namun sekarang hal itu telah banyak mengalami perubahan seperti yang kita lihat saat ini bantaran sungai ini adalah bantaran sungai di delawasan Jakarta Timur yang telah berubah dimanfaatkan menjadi hal yang produktif dan tentunya ini adalah sesuatu hal yang patut diapresiasi hal ini bisa terjadi berkat adanya kerjasama dengan BPSU dan masyarakat dimana masyarakat yang ingin mengolah lahan-lahan seperti ini di Jakarta bantaran-bantaran sungai dibersilahkan asalkan sesuai dengan peraturan peraturan seperti tanaman yang ditanam harus bersifat temporer dan tidak mengganggu fungsi utama dari sungai ini dan ini tentunya adalah hal yang patut kita apresiasi dan patut ditiru oleh tempat-tempat lain ataupun daerah-daerah lain jika mempunyai lahan-lahan seperti ini agar berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengolah sehingga menjadi produktif menjadi bersih mengapa saya buat video ini saya buat video ini agar mudah-mudahan dengan video ini masyarakat bisa tahu bahwa Jakarta itu bukan hanya sebagai kota yang penuh dengan bangunan-bangunan tinggi jalan-jalan yang lebar tapi juga Jakarta punya keunikan seperti ini yang tentunya saya rasa tidak banyak yang tahu ya apalagi warga dari luar Jakarta mungkin yang belum pernah ke Jakarta tidak tahu kan makanya saya buat video ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat daerah-daerah lain yang mungkin ingin memanfaatkan bantaran-bantaran sungai di kotanya agar menjadi bermanfaat nah setelah hal-hal seperti ini mulai terjadi di sungai-sungai di Jakarta kita jadi tahu ternyata Jakarta ini adalah tanah yang subur sekali apapun ditanam di sini bisa tumbuh seperti ini ada banyak pepaya di sini ada kacang tanah di padukan ada singkong dan ini sangat subur sekali kacang tanah di sini ya Nah Jakarta ini adalah tanah yang berkah ternyata ya Wah luar biasa ini jadi Hai kalau kemarin ada yang bilang ya itu sampai masyarakat di kolom-kolom jembatan di bantaran sungai sampai berkebun itu artinya banyak orang susah ya katanya itu bukan begitu konsepnya ya bahkan kalau berkebun bertani di perkotaan itu negara Singapura pun melakukannya masyarakat-masyarakat di Singapura itu bahkan loteng-loteng rumahnya Hai itu dimanfaatkan untuk urban farming Hai padahal kita tahu sendiri masyarakat Singapura itu termasuk yang ekonomi dunia tinggi pendapatannya tinggi tapi mereka juga itu sangat hobi melakukan urban farming karena mereka tidak punya lahan jadi mereka mau memanfaatkan lantai-lantai atas rumahnya jadi kalau saya sesuri sampai ke sana kemarin itu disana masih banyak banget sekali perkebunan seperti ini ada pisang yang sangat subur ada tunggun bunga-bunga matahari ada berbagai tanaman-tanaman herbal juga namun saya nggak bisa bikin video semuanya kesana karena waktu saya juga sangat terbatas ya ini saja saya buat video ini setelah saya pulang kerja jadi videonya agak gelap karena sudah sore hari ya dan saya juga nggak bisa bisa turun ke bawah karena hari ini baru saja hujan turun jadi tanahnya agak lembek Hai nabut teman-teman yang nonton video ini sambil nonton jangan lupa lagi subscribe ya karena di depannya saya akan eksplor tempat-tempat unik tempat-tempat keren di Jakarta yang mungkin belum kamu tahu jadi biar kamu buat ketinggalan info subscribe channel ini juga ya Hai nah ini begitu subur disini kacang tanah dipadukan dengan tanaman-tanaman lain dan ini sangat bagus sekali ya posisinya jika musim kemarau Hai air bisa diambil dari sungai itu untuk menyiram tanaman ini Nah kalau di seberang sana juga sama Hai penuh dengan kebun-kebun urban farming yang diolah oleh masyarakat Hai nah ini adalah namanya kolaborasi ya jadi bukan hanya petugas dari pemerintah tapi masyarakat juga ikut berkolaborasi Hai 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 Hai